Halo YouTube balik lagi sama gue Andi di konten Coding Journey episode ke-8 kemarin kita udah bahas episode ke-7 ya yaitu cookies sekarang kita mau bikin episode ke-8 yaitu cara untuk membuat jbt token gitu ya dan jbt token ini biasanya sering banget digunakan untuk autentifikasi dan untuk security gitu untuk biar bisa lebih secure gitu ya untuk mengakses suatu API seperti itu Hai dan caranya kita perlu ke jbt goleng dulu di sini ya kita URL kita habunya yang biasanya sering yang dipakai untuk lebih larinya ya cbt go ini Hai tapi sebelum itu kita ke projectnya dulu aja nah kemarin bagi teman-teman yang ikutin kita baru habis bikin kukia dimana kita menggunakan checking cookie untuk middleware nya gitu ya di dashboard kukinya sekarang kita juga akan membuat satu grup lagi yang baru yang bernama grup jbt seperti itu kita bikin jbt versi satu Hai lalu kita bikin juga dashboardnya dashboard untuk jbt-nya untuk menampilkan jbt tersebut seperti ini kita copy aja dari dashboard cookie kesamain bedanya fungsinya saja kita bedain yang ini page jbt gitu ya Oke sekarang coba kita jalanin dulu ya kita run terbiasa kurang main.go jalan di port 8080 kita nah ini tadi saya sudah ketik untuk yang cookie kemudian kemudian sekarang kita coba yang jbt jbt versi satu dashboard coba kita send message not found Hai nah kenapa ya message not found nya Hai tadi kita sudah bener ya kalau misalkan cookie bisa ya cookie versi satu dashboard autentifikasi pilot betul Hai coba kalau yang tadi Oh bukan dashboard kita main ya Oke kita ke main berarti seperti ini Oh sorry cwt disininya nah bener ya page sukses gitu ya seperti itu jbt sukses seperti ini kita sudah berhasil masuk ke page jbt-nya ya tapi kita belum pasang apapun di middleware nanti kita bakal pasang middleware seperti cookie ini gitu ya hijau seperti ini untuk eh jagaannya gitu ya jadi yang mengakses halaman jbt ini yang sudah miliki token jbt saja gitu kalau tidak punya akan token jbt jadi tidak akan bisa mengaksesnya gitu seperti itu nah sekarang kita bikin dulu kita copy dulu Nah sekarang bener kita copy dulu saja deh ini klik dari nya gitu ya Hai sekitar paling bawah sini misalkan Hai ini merah lebih dari dulu aja lalu kita bikin części genkt Klaim kenytik Ch bullying Terima kasih. Oke, seperti ini. Untuk structnya ya. Lalu kita ke login. Kita akan bikin juga di sini pengecekan untuk ininya ya. Create JWT seperti ini. Di sini nanti kita akan create JWT, tapi sebelum itu kita bikin dulu fungsi untuk bikin tokennya ya. Kita bikin aja di sini deh. Func. Sorry. JWT. Token. Nah, seperti ini. Claims. Token. 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 selamat menikmati 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 akan coba memasang ininya ya apa sih middleware nya kita akan pasang middleware nya si JWT tadi di bawah ini coba kita pasang di bawah cookie ya kita bakal pakai ggwt use oke di sini kita bakal pakai fungsinya middleware.jwt.config middleware.jwt.config di sini segment method nya harus sesuai seperti yang tadi yang di atas kita menencrypt nya ya menengenakan HS512 terus site linky nya itu tadi kita byte my secret ya nah seperti ini oke seperti itu guys nah coba sekarang kita sudah bisa belum kita restart coba kita restart dulu lalu kita coba lagi halaman tadi ya Nah JWT main apakah masih bisa diakses nah missing or malformat JWT jadi di outheader nya perlu ditambahkan autentifikasi nya gitu ya authorization authorization lalu kita copy yang tadi dari login nah ini token nya kita copy lalu kita taruh disini sudah salah error seperti ini bentar nah disini nah jika sudah menggunakan autorisasi nya dia bisa ya masuk ke dalam page nya tapi kalau kita ancak lagi dia bakal missing or malformat JWT gitu karena dia tidak bisa memvalidasi si JWT nya gitu karena kita tadi sudah pasang pengecekan untuk JWT nya disini ya JWT use middleware jadi ketika kita mengirim authorization JWT nya dia bakal memvalidasi tapi kalau misalkan kita asal-asalan JWT nya seperti kan ini gua tambahin X3 di belakang nah tetap aja invalid or expired gitu ya invalid jadi ke detek nya invalid atau expired jadi tetap harus benar gitu ya si JWT ini karena dia akan mendekot dan memvalidasi si fungsi ee gJWT use middleware jasa nautik kanufik gitu yaitu kurang lebih gitu ya oke paling kurang lebih seperti itu aja tadi gua kita bakal gua bakal recap lagi tadi gua bakal tadi gua bikin JWT nya bikin grup nya dulu lalu gua bikin get dashboard nya of course untuk menampilkannya dashboard JWT nya lalu di fungsi login gua membuat ee apa sih memanggil bridging untuk memanggil create JWT token nya gitu ya dan jadi pada saat login kita memanggil fungsi create JWT token ini nah kita juga bikin create JWT token tadi untuk JWT token nya bisa di custom seperti kita mau nama nya apa id nya expire nya kapan dan sign and string nya pun bisa di ee sesuai kita ya my secret tapi kalau misalkan jenisnya my secret disini juga pada saat mendekot nya juga harus my secret nah kita juga tair bikin ee middleware nya ya pada saat mengakses JWT ini jadi siapapun yang mengakses JWT JWT ini harus menggunakan validasi authorization ee dari JWT tadi yang sudah kita ee bikin pada saat login yang kita dapat dari login gitu seperti itu oke thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin dan udah nonton video yang sampai sejauh ini thank you banget buat kalian yang udah stay tune sampai sejauh ini jangan lupa share dan like kalau misalkan kalian suka sama videonya sampai jumpa di episode selanjutnya see you bye zelfs tiempo no apa